Intro Hai 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 foodies, kali ini makan receh mau kasih referensi buat kalian nih ya Rekomendasi makanan berat setelah seharian berpuasa foodies Nah penasaran kuliner apa yang pengen kita coba yuk? Ini dia, Pecul Pincuk Rahayu Widodo Ya, sesuai dengan namanya, kuliner khas Madiun ini disajikan di atas pincuk atau daun pisang Unik ya, apalagi pake wadah kerucut dari anyaman bambunya juga nih foodies Isinya nasi dan sayuran Oh iya, foodies juga bisa tambah lauk pauknya Ada kikil, tahu tempe telur bacem, gorengan tempe dan ikan cue Meski sederhana dan terletak di pinggir jalan, eh ini bener-bener menggugah selera loh foodies Woy, kita cek-cek Ini nih Pecul Pincuk yang pernah saya rasain yang paling enak Aduh, pokoknya wajib cobain Aduh, ini ngeblend banget rasanya Aduh, gaya banget ngeblend tuh Pecul Pincuk ini menjadi salah satu kuliner legendaris yang banyak diminati Berjualan sejak tahun 1984 nih foodies Cita rasa Pecul Pincuk ini katanya sih gak pernah berubah loh Apalagi nih bumbu kacangnya Lazis Terbuat dari kacang mede foodies yang ditumbuk halus dan rasanya ini bener-bener kecah di mulut Udah gurih, manis, gak terlalu asin dan pokoknya mantap Kita cobain, mau kan? Kita makan lagi ya Tuh, lihat tuh Tung, singkong, singkong, terus ada toge dan sayur kol Semuanya masih seger banget ya foodies Karena masih terasa nih sensasi krenyes-krenyesnya Apalagi ditambah dengan peyeknya yang super crunchy Hmm, jadi makin endul Namanya tadi peyeknya patah hati Aduh, gaya banget deh si bapak tuh tadi Kalo makan ini jadi gak patah hati dong Tiba-tiba ini enak banget Wah, kalo peyeknya bisa anti galau Foodies pasti rela nih ya Makan setiap hari Nah, sekarang giliran ikan cuenya nih Jangan dibikin kecewa Aduh, kalo gak dicobain Nah, ini foodies Dipaduin sama ikan cuenya Dikirin saya tuh amis Taunya enggak tuh Enak banget nih Cuma digoreng dan teksturnya empuk banget dagingnya Tuh, liat Ditambah lagi peyeknya Udah, ini paling mantep nih Selain ukurannya yang cukup besar Daging lembut dan tidak berbau amis nih foodies Merupakan salah satu rahasia Dalam memilih dan mendapatkan ikan cuenya Yang benar-benar segar Serta kandungan proteinnya ini tinggi loh Bermanfaat untuk mencugah terjadinya anemia Atau kurang darah Wah, udah enak Sehat lagi ya Mantep deh Eits, tapi ada yang lebih mantep lagi nih foodies Satu porsi pecok-pincuk ini tau gak harganya berapa? Cuma 15 ribu foodies Aduh, udah bisa dapetin nikmatnya makanan khas Madiun ini Receh pula ya harganya Sehingga sayurannya lengkap lagi Udah gitu seger ya kan? Plus, lauk pautnya komplit Dan serba nikmat Jadi, sehatnya dapet Legendnya juga dapet Murahnya udah pasti dapet kok Karena receh Dan rasa enaknya udah pasti dapet juga Menunya receh Harganya receh Tapi rasanya gak recen Budi Masih, ya, mau ga?